Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, ini sudah masuk ke pertemuan ke-14, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akan mengulangi lagi dari pertemuan ke-13, tentang di kasus PT Sido Muncul. Dan kita akan mulai pada pertemuan ke-14, tanggal 15 Desember, 2023, semoga kita selalu sehat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Kita akan mulai saja, teman-teman. Pada hari ini, saya akan share kepada teman-teman yang kemarin saya berikan. Mohon disimpan. Nanti lagi, kita akan menghadapi puas. Pertemuan tatap muka. Kita akan mulai saja, teman-teman. Dalam pertemuan ke-14, Marketing International Business. Oke, terima kasih. Saya masukkan dulu, Maria. Oke, Maria. Silahkan masuk, Maria. Kita mulai saja, teman-teman. Kita akan bicara tentang kepemimpinan organisasi dan kendali usaha pemasaran global. Kita akan belajar keberhasilan dari studi kasus PT Sido Muncul Indonesia. Bagaimana perusahaan ini, yang mungkin perusahaan tradisional, awalnya semakin berkembang, semakin berkembang, dan sekarang mempunyai, apa ya, mempunyai omset yang luar biasa, di mana sudah melakukan ekspansi ke beberapa negara, produk yang ada di Eropa, Amerika, Asia, Australia, dan beberapa negara, lebih dari 60 atau 70 negara. Dan saya ambil juga dari bukunya Dr. Warren G. Kagan dan Dr. Philip Kotler. Oke, silahkan nostalgia yang ingin masuk ya. Saya tunggu. Kita akan mulai, teman-teman, dalam kepemimpinan organisasi kendali usaha pemasaran global. Teman-teman, ada teori menyatakan bahwa jika Anda sebagai pangeran, seharusnya mempunyai tujuan atau pemikiran yang berbeda, atau selalu mengusahakan belajar mengambil pengetahuan, hal ini untuk dipelajari bukan hal, bukan hanya kita berbicara bagaimana berperang dalam organisasi atau menggunakan kekuatan fisik, artinya ya. Dan yang terpenting adalah pentingnya disiplin, teman-teman. Karena itu satu-satunya seni yang diperlukan bagi seorang pemimpin atau leaders yang akan memimpin komando suatu organisasi. Jadi, teman-teman, disini kita ambil yang warna biru ini. Kalau Anda sukses, Anda berhasil, atau mendapatkan keberkahan rejeki yang luar biasa, saya sarankan kepada Anda, agar Anda juga mendidik anak Anda mempunyai tujuan kehidupan, selalu pemikiran yang berbeda, be different, selalu belajar bagaimana mengambil pengetahuan untuk dipelajari. Dan jangan Anda pentingkan berdasarkan kekuatan fisik, kehebatan power, tetapi juga pentingnya disiplin. Dan ini seni, seni Anda harus bisa membuat generasi penerus Anda, yaitu tujuannya apa, tujuan ke depan, masa depan. Lalu pemikirannya bagaimana, harus berbeda, apalagi zaman globalisasi pada saat ini. Lalu pengetahuan penting sekali, teman-teman, knowledge, tidak hanya dari kuliah atau bangku sekolah, tetapi juga pengetahuan dari luar, eksternal dari pengalaman hidup, pengalaman karir, dan berbagai hal. Lalu pentingnya disiplin. Disiplin sangat penting, sehingga Anda bisa meneruskan kepada generasi atau penerus Anda, agar bisa memimpin suatu organisasi dan bisa menjadi komando atau sebagai pimpinan. Nah, selanjutnya teman-teman, kita lanjutkan lagi. Dalam studi kasus sidong wajul. Mungkin teman-teman bertanya, apa disebut kepemimpinan global? Ini pemasaran global menuntut kepemimpinan yang sangat luar biasa. Saya perbaiki sekali lagi yang luar biasa. Artinya, mampu mengimplementasikan. Saya perbaiki sebentar, kawan-kawan. Luar biasa. Yang mampu merumuskan dan mengimplementasikan strategi global yang meningkatkan proses belajar, teman-teman. Penting sekali proses belajar, ini sangat penting. Sehingga, sebentar, kawan-kawan. Proses belajar dunia, artinya kita proses belajar secara global, memberikan respons penuhnya pada kebutuhan dan keinginan konsumen, need and wants consummen, baik pasar lokal atau internasional, serta semua semangat, talenta bakat dari seluruh karyawan. Bagaimana nanti Anda sebagai pemimpin memberikan semangat, menghimpun talenta-talenta atau bakat-bakat dari seluruh karyawan dalam organisasi bisnis, kawan-kawan. Setelah, kawan-kawan, kita perhatikan, Anda sebagai pimpinan, harus memberikan inspirasi, inspirating, bagi karyawan dari seluruh departemen bisnis untuk berikan kepercayaan dan tanggung jawab. Ini sangat penting sekali kawan-kawan. Sebagai pemimpin, Anda harus bisa memberikan kepercayaan dan tanggung jawab, artinya trust and responsibility, langsung ke karyawan, dan waktu bersamaan, sehingga dapat bekerja sama dengan pakar fungsional. Anda harus bisa membina bagaimana karyawan-karyawan juga bekerja sama dengan alih-alih ekspert yang berada di fungsional organisasi. Lalu bagaimana menciptakan produk, walaupun Anda sebagai pemimpinan, pemimpin atau leader, atau director, atau manager marketing, berada di cabang-cabang atau di beberapa lokasi negara yang berbeda. Ini penting dari arti kepemimpinan global dan Anda sebagai pimpinan. The next kita lanjutkan, kawan-kawan. Artinya kita akan lanjutkan. Dalam kompetensi itu, kepimpinan bisnis dalam kriteria, kriteria ini, teman-teman, kalau perhatikan. Pertama, kompetensi itu menjadikan akses potensial pada berbagai pasar. Artinya Anda juga harus mengerti jaringan pasar dan jaringan bisnis. Bagaimana Anda sebagai manager marketing, harus menguasai network, jaringan, hubungan pasar, mitra kita di medan bagaimana. Bisa nggak kita menjalin kerjasama. Di Makassar bagaimana. Di Bandung bagaimana. Di Banjarmasin bagaimana. Di Ambon bagaimana. Di Papua Barat bagaimana. Atau di beberapa daerah-daerah kota-kota di provinsi, Anda bisa nggak membuat suatu mitra jaringan partner yang saling menguntungkan agar produk Anda bisa didistribusikan ke daerah-daerah yang tadi saya sebutkan. Nah ini penting sekali ya. Hubungan mitra jaringan bisnis pentingnya juga. Saya ingatkan ya bagaimana komunikasi bisnis, negosiasi bisnis yang bisa saling menguntungkan antara mitra-mitra Anda di berbagai daerah atau berbagai provinsi yang tadi saya katakan tadi. Kedua adalah kompetensi itu memberikan konstribusi yang signifikan pada manfaat yang dihargai oleh konsumen dari produk air. Artinya ada hubungan perusahaan Anda dengan konsumen. Artinya adalah, lebih diperluas lagi adalah hubungan sosial dalam CSR, corporate social responsibility, kawan-kawan. Hubungan ke sosial masyarakat, perusahaan bisnis Anda ya. Kita lihat, belajar dari PT Unilever, bagaimana PT Unilever juga melakukan kegiatan sosial masyarakat, yaitu corporate social responsibility. Lalu bagaimana dengan customer service-nya? Ini bisa nggak nih? Apa hubungan dengan konsumen dibina ditingkatkan ya, sehingga konsumen merasa terpuaskan dengan layanan produk Anda. Lalu bagaimana juga atasi komplain konsumen, agar bisa diselesaikan dengan cepat ya. Maksimal 1x24 jam atau 2x24 jam ya. Lalu berikutnya bagaimana kepuasa pelanggan harus dijaga, kawan-kawan. Dan berbagai hal, silakan mahasiswa menambahkan sendiri dengan pemikiran-pemikiran yang mantap dan berkualitas, kawan-kawan. Lalu ketiga adalah kompetensi itu sulit ditiru oleh pesaing. Silakan Anda pelajari misalnya bank BCA, bagaimana pelayanan servisnya, suasananya, berbagai produk yang ditawarkan. Lalu kita bisa juga belajar dari PT Indosat, di mana outlet-outletnya, menawarkan produk, pelayanan, dengan berbagai hal. Bisa kita lihat di Indosat Pondok Indah, Indosat apa lagi, di Bloem, Jakarta, atau Indosat di Ciputat, atau Indosat di berbagai daerah di Indonesia. Lalu bagaimana dengan kompetensi itu sulit ditiru, bisa kita perhatikan Unilever, kawan-kawan. Lalu Sido muncul, kawan-kawan bisa kita pelajari. Lalu Rumah Sakit Siloam Hospital, ini sangat bagus sekali ya. Coba kalian mampir-mampir ke Rumah Sakit Siloam Hospital, bagaimana suasana pelayanannya, suasana nyaman areanya, dengan berbagai hal dalam pelayanan rumah sakit. Dan silakan Anda masih bisa menambahkan berbagai contoh-contoh yang sudah saya sebutkan hari ini. Nah berikutnya kita lihat, rakyat pemimpinan global, lalu kompetensi dalam bisnis. Nah kita akan langsung lagi studi kasus dalam PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul. Bagaimana usaha ini didirikan oleh Bapak Rahmat Sulistio, Sim Tianti, tahun 1930, dan Ibu Agustina Sulistio, Ibu Agustina Sulistio ya, dengan produknya jamu gondokan tolak angin ya, dengan jamu sederhana. Lalu berkembang, 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 geras ketiga dilanjutkan oleh cucunya, Bapak Irwan Hidayat. Lalu beliau membangun, mengembangkan usahanya, pabrik dibangun tahun 1997 di Unggaran Yogyakarta. Dan sehingga saya dirismikan oleh Bapak Sri Sultan, Hamang Kubono ya, beliau Gusti Sri Sultan merismikan pabrik yang dibangun tahun 1997 di Unggaran Yogyakarta. Lalu menghasilkan 250 jenis produk jamu, lalu sudah tersebar mitranya ya, 190 distributor Indonesia, bisa kita perhatikan kawan-kawan ya, jadi sudah sangat luas pemasarannya. Lalu produk ini terkenal di Asia Tenggara, Timur Tengah, Nigeria, Afrika, Rusia, Korea Selatan, Al-Jasair, Eropa, dan Amerika Serikat. Lalu terakhir merupakan perusahaan Indonesia yang sukses, berhasil ekspansi atau memperluas pasarnya ke luar negeri, dan juga merupakan juta besar atau ambassador produk Indonesia. Jadi kita bisa belajar untuk perjuangan dari PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul ya, mulai dari tahun 1970, sekarang tahun 2023 ya, berarti sudah berapa ini ya, sudah lebih lama sekali ya, di atas 50 tahun ya. Artinya perusahaan ini bergerak, berkembang ya, melalui perjalanan yang panjang step by step ya, dari tahun 1930 sangat sejarah sana, generasi kedua, generasi ketiga, oleh Bapak Irwani Dayat, semakin berkembang, lalu mempergunakan bagaimana strategi marketingnya, nanti kita lihat, kawan-kawannya, strategi marketing global ya. Selanjutnya kita lanjutkan lagi, kawan-kawan, bagaimana tadi saya sudah ceritakan tentang kriteria kompetensi, ada empat komponen pengetahuan organisasi bisnis seluruh dunia. Pertama, pentingnya pengetahuan geografi ya, artinya kalau Anda sebagai businessman atau marketing manager, tentu harus tahu tentang geografi yang kita tuju, lokasi pasar yang kita tuju, bagaimana pemahaman dasar ekonomi, masalah sosial, masalah budaya, politik dan pemerintahan dari pasar, serta dimensi persaingan sebuah negara sangat diperlukan. Tentunya kita bisa belajar bagaimana pembukaan anak cabang dari Bank BCA di Singapura dan Hong Kong, memungkinkan perusahaan kooperasi BCA memperoleh informasi geografi bisnis, artinya kita belajar bahwa Singapura dan Hong Kong ini adalah dua negara kotak uangan bisnis. Artinya wajar jika Bank BCA melebarkan usahanya, memperluas usahanya dengan membuka kantor cabang di negara Singapura dan Hong Kong. Lalu kedua, tentang pengetahuan produk, di sini teman-teman mohon perhatikan ya, bahwa nanti Anda sebagai manager produk dengan tanggung jawab seluruh dunia ya, bagaimana dapat mencapai tingkat kompetensi, ya tadi saya sudah bicarakan ya, kompetensi yang tadi, dalam manajemen produk, tentunya dalam divisi domestik, kita bicara juga domestik Indonesia, dan juga kita akan bicara dalam divisi internasional, sehingga organisasi perusahaan bisnis mencapai kompetensi tinggi ya, artinya mencapai standar kompetensi yang global yang sangat tinggi, dengan standar yang luar biasa teman-teman ya. Kita lanjutkan lagi kawan-kawan, bagaimana tentang manager produk, mohon diperhatikan ya, kalau kawan-kawan ingin mengambil skripsi marketing, saya akan tanya hal ini ya, sebentar kawan-kawan ya, nah ini ya, artinya dari buku Philip Kotler, bagaimana manager produk dengan divisi domestik, dan divisi internasional bisnis ya, artinya teman-teman ingat, kalian sangat penting, skill sangat penting ya, Anda sebagai manager produk, tentu harus mengerti tentang pakemasan, packaging, terus Anda harus mengerti tentang pembelian, baik raw material, barang dengan bahan-bahan dasarnya, atau ingredient-nya, dengan berbagai bahan baku, bahan penolong ya, oke ya, lalu Anda sebagai manager produk, juga harus mengerti bagaimana, membuat citra produk Anda, dalam pemberitaan news ya, baik news konfesional, atau media digital, dengan berbagai hal ya, lalu Anda sebagai manager produk, juga harus mengerti bagaimana, membutuhkan tenaga penjualan, atau sales force, ya artinya, itu sales force-nya harus Anda bina, harus Anda tingkatkan kualitasnya, dan juga harus mengerti tentang product knowledge, ya pengetuhan produk, ya, lalu manager produk juga harus mengerti tentang riset pasar, bagaimana Anda mengembangkan bisnis, ke negara-negara, di Eropa, Amerika, Asia, atau di provinsi lainnya, di daerah Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, ya, atau di NTT, NTB, bagaimana riset pasarnya, ya, lalu setidaknya Anda juga harus mengerti, ya, tentang keuangan, ini sangat penting, karena Anda sarjana manajemen, ya, sarjana manajemen juga harus mengerti, teman-teman, ya, lalu berikutnya, teman-teman, tes, apakah, terputus teman-teman, oke, kedengeran ya, suara saya, ya, halo, kedengeran, oke, oke, lalu Anda juga, setidak-setidaknya harus mengerti, tentang hukum, ya, hukum bisnis, ya, hukum bisnis, bagaimana produk Anda, bisa oke, ya, bisa diterima di masyarakat, dengan legalitas yang, benar, ya, legalitas usaha, legalitas hak cipta, ya, dengan legalitas, produksinya, artinya, ada standar, kalau produk makanan, harus ada standar ini, badan BEPOM, ya, badan BEPOM, kesehatan masyarakat, ada, harus ada, apa lagi, standar halal, ya, ini sangat penting, ya, tentang hukum, hukum bisnis, teman-teman, ya, lalu berikutnya, pentingnya penelitian dan pengembangan, ya, riset, and development, bagaimana sekarang produk ini, berkembang, ya, agar produk ini disukai masyarakat, dengan berbagai inovasi, kawan-kawan, ya, lalu bagaimana tentang produksi, dan distribusi, ya, agent iklan, media, lainan promosi, ya, ini sangat luas, teman-teman, ya, jadi saya ingatkan, dalam dunia bisnis ini, saya harapkan manajer, Anda sebagai nanti, sebagai manajer marketing internasional, setelahnya Anda belajar dari, pembelajaran ini, Anda sudah siap dalam dunia usaha, dan juga sudah siap dalam dunia industri, ya, artinya saya nanti akan memberikan, apa, studi kasus, ya, mohon dikerjakan dengan baik, ya, jadi ini sangat luas, teman-teman, manajer produk, agent iklan, media, lainan promosi, pengemasan, pembelian, pemberitaan, tenaga penjualan, riset pasar, keuangan, hukum, penelitian dan pengembangan, produksi dan distribusi, agent iklan, dan sebagainya, ya, sangat luas sekali, kawan-kawan, ya, jadi kita sudah tidak bisa lagi bicara konvensional, ya, artinya pengetahuan dalam marketing ini, Anda harus asah, ya, harus asah, sedemikian, ya, agar Anda siap berkompetisi dalam persaingan dunia industri yang semakin global, ya, semakin kompetitif, kawan-kawan. Nah, kita lanjutkan, kawan-kawan, the next, ya, artinya tadi saya sudah bicara tentang, beberapa hal, ya, tadi, ya, lalu berikutnya kita lihat bagaimana kompetensi fungsional, ya, artinya Anda harus bisa bekerja sama, terintegrasi kawan-kawan, ya, kepada Departemen Keuangan, Departemen Produksi, Departemen Pemasaran, ya, dan seluruh Departemen Company Business harus bertanggung jawab, memberikan kontribusi ke arah kompetensi profesional bisnis global, ya, artinya secara dunia, secara dunia sedang bersaing semakin kompetitif, ya, ini kita sudah berhadapan di hadapan mata kita, ya, kawan-kawan, ya, lalu berikutnya keempat adalah pengetahuan customer, ya, konsumen, ya, sekarang ini dunia industri bisnis serta kebutuhannya, dalam perusahaan PT Sido Muncul Indonesia, dengan tanggung jawab bagaimana perusahaan tersebut melayani Indonesia, ya, seluruh pasar Indonesia, kawan-kawan, dan pasar global untuk juga membantu seluruh manajer yang ditugaskan dalam organisasi perusahaan yang ada di Indonesia, dalam usaha memasuki konsumen pasar khusus, ya, pasar internasional. artinya, teman-teman, kemarin kita sudah belajar tentang global thinking, dan local action, ya, it's mean, artinya Anda harus berpikir secara luas, kawan-kawan, global thinking, walaupun Anda posisinya ada di Indonesia, teman-teman, ya, saya ingatkan lagi, berpikir secara luas, ya, walaupun Anda posisinya di Indonesia, ya, artinya kita berharap, walaupun di Indonesia juga harus bisa mengembangkan usaha bisnis kita internasional, ya, go internasional, ya, setiap-sitanya menguasai pasar di Indonesia, teman-teman. Ya, kita lanjutkan lagi, setelah manager product, ya, kita lihat, nah, teman-teman, ini contoh, ya, saya membaca bagaimana pengembangan bisnis, ya, kepimpinan Bapak Irwan Hirdayat, ya, sebagai owner Sido Muncul ke negara lain, di mana beliau berhasil mengembangkan kontensi pasar ekspor, di mana produk-produk telah tersedia di mancan negara, kawan-kawan, dan juga untuk mengembangkan pasar ekspor, ya, lebih jauh lagi, ya, perusahaan Sido Muncul telah mendirikan sebuah kantor cabang di Filipina, dan anak usaha di Nigeria, ya, bisa terlihat, kawan-kawannya, ada beberapa negara yang tadi saya sebutkan tadi, ya, sudah sangat luas, ya, dari mana awalnya produk ini sangat tersana, tahun 1930, ya, bisa melebarkan usahanya di belahan dunia, ya, tadi saya ingatkan bagaimana global thinking with local action, ya, artinya walaupun Anda di Indonesia, Anda bisa memperluas pemikiran Anda sejauh mungkin, kawan-kawan, ya, oke, the next kita lihat perhatikan, oke, nah, ini kawan-kawan, ya, ini saya lihat produk-produknya luar biasa, ya, produk Sido Muncul Indonesia, yaitu ada Farmasi, ya, nah, ini ya, untuk anak-anak, minyak telon atau apa, ya, saya kurang gitu tahu, ya, teman-teman dari yang kerjanya di Farmasi mungkin lebih mengerti, lalu ada makanan dan minuman, ada kukubima, ada, apa lagi, beras kencur, ada susu jahe, ada kopi jahe, dan produk-produk makanan, minuman, kesehatan, ya, berikutnya kita perhatikan lagi, ya, kita perhatikan lagi, ada juga herbal dan suplemen, ya, ada tolak angin, ya, dengan berbagai rasa, ada apa lagi, ya, Sido muncul dengan coconut oil, ya, ada juga garlic, bawang putih, ada gingko biloba, ada hepakom, hemora, ada obat kesehatan untuk para sehat wanita, dan saryawan, dan produk-produk herbal suplemen lainnya, ya, nanti mohon dibaca lagi, kawan-kawan. Selanjutnya kita sudah lihat produk-produknya, nah, tentunya kita akan belajar, kawan-kawan, bagaimana keberhasilan Sido muncul Indonesia, ya, yang mungkin tahun 1930 hanya usaha tradisional, jamu, apa, jamu racikan, kita belajar bahwa Sido muncul menggunakan strategi global, ya, saya sudah ceritakan strategi global itu apa, minggu lalu, baik di kelas, secara tatap muka, maupun secara online, tentunya strategi global ini dalam persaingan internasionalnya, ya, merupakan strategi yang menawarkan produk-produk standar ke berbagai pasar di negara berbeda, ya, tentunya produk standar ini harus menggunakan packaging, kemasan, ya, ya, saya ceritakan Anda sebagai manager produk, bagaimana Anda sebagai manager produk harus berpikir secara luas, global action, ya, lalu berikutnya Irwan Hidayat, Pak Irwan Hidayat dan Pak David Hidayat, konsisten dalam bisnisnya, core bisnisnya, ya, adalah sukses Sido muncul, dapat bertahan dan pengembangan inovasi dari kesan kuno yang mungkin zaman dulu jamu itu pahit, ya, sehingga bisa dikonsumsi anak muda dengan rasa yang berbeda, rasa yang disukai, ya, atau rasa manis, ya. Lalu berikutnya Sido muncul menggunakan gerakan corporate social responsibility adalah memberikan edukasi masyarakat kembali konsumsi jamu atau minuman herbal, ya, makanan sehat herbal, suplemen herbal, ya, untuk sehat kembali, ya, dalam menghadapi wabah COVID-19 yang baru lalu, ya. Lalu berikutnya, merubah citra produk suplemen kesehatan masyarakat Indonesia dan internasional, ya, jadi jamu yang dulu dianggap tradisional, diangkat, ya, citranya sebagai produk suplemen kesehatan, ya, lalu berikutnya ada tokoh duta figur promosi, yang dilibatkan, ya, bisa kita lihat ada Mbah Marijan, Chris John, Mene Pecchio, ya, petinju, ya, lalu ada tokoh akademisi, Profesor Renaldi Kasali dari Universitas Indonesia, kalau nggak salah, ya, dan artis penyanyi papan atas Mbak Fia Palen, ya, ini kita pelajari keberhasilan Sido Muncul, ya, pentingnya strategi global, konsisten dalam bisnis, memberikan edukasi masyarakat, dalam bentuk konsumsi jamu, ya, corporate social responsibility, lalu citra produk suplemen ditingkatkan dari tradisional menjadi citra produk suplemen kesehatan bagi masyarakat Indonesia dan internasional, lalu menggandeng berapa tokoh-tokoh figur, tokoh-tokoh nasional, ya, baik nasional dan internasional, kawan-kawan, ya. Selanjutnya kita perhatikan lagi, ya, herbal, kita perhatikan lagi kawan-kawan, nah, teman-teman, tidak ada perubahan dalam dunia marketing bisnis yang semakin global, canggih dan cepat, apabila Anda tidak melakukan perubahan, Anda akan tergilas oleh waktu, ya, teman-teman, ya, jadi saya harapkan Anda segera melakukan perubahan, ya, sebab persaingan bisnis semakin ketat, ya, apalagi Anda sebagai generasi muda, generasi millennial, gen set, ya, segera lakukan perubahan, ya, sehingga kita menjadi sukses semuanya, ya, oke, tugas ketiga, teman-teman, ini terakhir, ya, kemarin saya sampaikan juga tugas ketiga, ya, ini terakhir, ya, kita telah pelajari holistic marketing di arah digital luar biasa, ya, artinya, ya, sudah ada di depan mata, ya, artinya Anda harus siap, teman-teman, bagaimana penggunaan website intelligence, blogs, social media, email marketing, trade show, ya, paid media, ya, lalu berikutnya integrated analysis, ya, integrated analysis, ya, online events, ya, tentunya persaingan bisnis marketing internasional sudah tidak dapat dihindarkan, ya, jelaskan pendapat Anda bagaimana produk Indonesia dapat bersaing pasar internasional, ya, dan kita tidak bisa menunggu lama dunia digital depan mata, teman-teman, ya, artinya Anda harus bisa sebagai orang-orang yang berada relasi muda di dunia digital ini, genset, ya, saya harapkan Anda berikan solusi super lengkap, ya, bukan lengkap lagi, ya, super lengkap, teman-teman, ya, ingat, ya, agar kita Indonesia bisa bergerak cepat minimal akhir tahun 2024, ya, akhir tahun 2024, kalau bisa, 6 bulan, ya, pertengahan bulan 2024, ya, agar kita bisa bersaing dalam bisnis marketing internasional, ya, selamat-lambatnya pertengahan tahun 2024 atau akhir tahun 2024, ya, sebab persaingan digital ini persaingan bisnis marketing internasional, ya, kita harus berhadapan, ya, artinya Anda harus siap, ya, baik, demikian, semoga kita sukses, oke, juga 1, 2, 3, mohon lengkap, ya, serta mantap dan usahakan untuk mendapatkan nilai terbaik, nilai A dalam marketing internasional bisnis, ya, lalu berikutnya, oke, Maria ada di di layar, Maria, halo, Maria, ya, saya ingin ucapkan terima kasih, ya, kepada Maria, ya, untuk partisipasi dalam Panitia Wisuda Seti Igi Jakarta semasa tanggal 12 Desember 2023, ya, saya melihat Anda tadi sangat berlela-lela, ya, semoga kebaikan Anda menjadi berkah buat kita semua, ya, sehingga nama kita, kampus kita menjadi membuat nama baik, ya, membuat nama baik setiap-sitiannya di Jakarta, Jabodetabek, atau di Indonesia, sehingga nama kampus kita terangkat, ya, terima kasih kepada Maria, ya, untuk partisipasi dalam Panitia Wisuda Seti Igi Jakarta hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, terima kasih, ya, tetap semangat dan salam sukses, ya, lalu berikutnya, teman-teman tetap semangat menuju kesuksesan masa depan Gemilang, ya, sehingga kita lulus dari kampus kita, ya, kemarin hampir banyak, ya, mahasiswa pimpinan saya yang lulus dengan nilai terbaik, nilai A, ya, demikian saya harapkan teman-teman juga di dalam pembelajaran marketing internasional nanti skripsinya juga kalau Anda mengambil marketing juga nilainya juga harus baik, ya. Baik, teman-teman sudah lebih dari 35 menit ke depan mohon open camera biar saya screenshot buat Bapak 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 Ketua kita Pak Siregar, ya. Oke, terima kasih Sikra Nisa telah hadir ya, Christopher Orlando Valentinus dan Maria dan Valentinus dengan nostalgia si mafata, ya. Tetap semangat, teman-teman nanti kita hadir lagi jam jam berapa maunya jam 12 atau jam 1, kawan-kawan? Jam 1 aja, Pak. Oke, jam 1 aja, ya. Sembari makan siang teman-teman yang mau sholat silahkan, ya. Ayah dan berkata saya ucapkan Gua Bila Wata Kehidaya salam sejahtera Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai jumpa nanti jam 1 siang. Terima kasih salam sukses untuk kita semua. Terima kasih. Cima. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih.